Assalamualaikum Hai semua Di video ini kami akan membahas tentang Rational Emotive Behavior Therapy Sebelum lanjut Kita akan memperkenalkan Tim ini terlebih dahulu Kami dari kolom 4 Magister Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar Ada Musdalita Nurlayla Salmawati Umur Dan yang terakhir Yunita Mardianti Ahya Sebelum kita memafarkan tentang Rational Emotive Behavior Therapy ini Sebaiknya kita mengenal dulu Siapa pencetusnya Yap Albert Ellis adalah Seorang psikolog Amerika Lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh Pennsylvania Ia mendapatkan gelar Bestseller of Art pada bidang bisnis Tahun 1934 Dan berhak menyandang gelar PhD Pada tahun 1946 Di bidang psikologi Artinya pada saat S1 Beliau Fokusnya di bidang bisnis Setelah itu baru Fokus di bidang psikologi Selanjutnya Tahun 1955 Ia memformulasikan Rational Therapy Ia membantu klien Untuk memahami Bahwa keyakinan Menyebabkan penyakit emosional Pada tahun 1959 Ia mendirikan Institute for Rational Living Yang akhirnya Disewa pemerintah New York Sebagai tempat pelatihan Dan klinis psikologi Wah keren ya Sepanjang hidupnya Ia sangat produktif Ia menulis buku Mengajar Dan mengunjungi pasien Ia menulis lebih dari 80 buku Ratusan artikel Dan parya ilmiah Perlu kita tahu Bahwa Albert Ellis ini Tumbuh di keluarga Yang kurang kasih sayang Meski begitu Ia tetap bertanggung jawab Merawat adik-adiknya Bahkan Mengobati sendiri Ketakutan-ketakutan Yang ia alami di hidupnya Hebat ya Sekarang kita bahas Mengenai Definisi dari Regional Emotive Behavior Therapy Pendekatan Regional Emotive Behavior Therapy Atau REBT Adalah Pendekatan Behavior Kognitif Yang menekankan Pada Keterkaitan Antara perasaan Tingkah laku Dan pikiran Pandangan dasar Pendekatan ini Tentang manusia Adalah Bahwa individu Memiliki tendensi Untuk berpikir Irrasional Yang salah satunya Didapat melalui Belajar sosial Disamping itu Individu juga memiliki Kapasitas untuk Belajar kembali Untuk berpikir Rasional Teori RIBT Untuk memahami Dinamika Kepribadian Rasional Emotive Behavior Therapy Perlu Memahami Konsep Dasar Yang terkait Dengan Perilaku Menurut Ellis Pada Tahun 1994 Yang dikenal Dengan Teori ABC Dimana A Atau Antiseden Atau Event Merupakan Peristiwa Pendahulu Yang berupa Fakta Peristiwa Perilaku Atau Sikap Orang Lain B Atau Dikenal Sebagai Belief Merupakan Keyakinan Pandangan Nilai Atau Verbalisasi Diri Individu Terhadap Suatu Peristiwa Keyakinan Seseorang Ada Dua Macam Yaitu Keyakinan Rasional Atau Rasional Belief Dan Keyakinan Irrasional Atau Irrasional Belief C Atau Dikenal Dengan Emotional Consequence Merupakan Konsekuensi Emosional Sebagai Akibat Atau Reaksi Individu Dalam Bentuk Perasaan Senang Atau Hambatan Emosi Dalam Hubungannya Dengan Antiseden Atau Event Yang Telah Terjadi Kikat Manusia Menurut Teori RIBT Secara Umum Ada Dua Prinsip Yang Mendominasi Manusia Yaitu Pikiran Dan Perasaan Teori RIBT Beranggapan Bahwa Setiap Manusia Yang Normal Memiliki Pikiran Perasaan Dan Berperlaku Yang Ketiganya Berlansun Secara Simultan Menurut Teori RIBT Bahwa Pada Dasarnya Manusia Adalah Individu Yang Unik Yang Memiliki Kecenderungan Untuk Berpikir Rasional Dan Irrasional Dimana Ketika Individu Berpikir Dan Berperilaku Rasional Maka Dia Efektif Bahagia Dan Kompeten Dan Sebaliknya Ketika Individu Berperilaku Rasional Maka Tidak Efektif Teori RIBT Menjelaskan Bahwa Ada Beberapa Tanggapan Dimana Teori RIBT Menilai Perilaku Yang Bermasalah Yang Pertama Teori RIBT Berpandangan Bahwa Suatu Keharusan Bagi Orang Dewasa Untuk Dicintai Oleh Orang Lain Dari Segala Sesuatu Yang Dikerjakan Yang Kedua Perilaku Bermasalah Ketika Tindakan Tertentu Mengerikan Dan Jahat Dan Orang Yang Melakukan Tindakan Demikian Sangat Terkutuk Yang Kedua Teori RIBT Berpandangan Bahwa Hal Yang Mengerikan Jika Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Pada Diri Kita Yang Keempat Teori RIBT Berpandangan Bahwa Kesensaraan Atau Segala Masalah Yang Dialami Manusia Disebabkan Oleh Faktor Eksternal Dan Kesensaraan Itu Menimpa Diri Individu Melalui Orang Lain Atau Peristiwa Yang Terakhir Teori RIBT Menganggap Bahwa Perilaku Bermasalah Itu Jika Sesuatu Itu Dapat Berbahaya Dan Menakutkan Kita Individu Terganggu Dan Tidak Akan Berakhir Untuk Memikirkannya Karakteristik RIBT Atau Rasional Emotif Behavior Therapy Yang Pertama Dalam Menelusuri Masalah Konseli Yang Dibantu Konselor Berperan Lebih Aktif Dibanding Konseli Karakter Yang Kedua Dalam Proses Hubungan Konseling Harus Tetap Diciptakan Dan Dipelihara Hubungan Baik Dengan Konseli Karakter Ketiga Tercipta Dan Terpeliharanya Hubungan Baik Ini Dipergunakan Oleh Konselor Untuk Membantu Konseli Mengubah Cara Berfikirnya Yang Tidak Rasional Menjadi Rasional Karakter Keempat Dalam Proses Hubungan Konseling Konselor Tidak Banyak Menelusuri Masa Lalu Konseli Rasional Rasional Emotif Behavior Therapy Atau RIBT Memiliki Dua Tujuan Yang Pertama Tujuan Utama Dan Yang Kedua Tujuan Khusus Tujuan Utama Memperbaiki Dan Mengubah Sikap Persepsi Cara Berfikir Keyakinan Serta Pandangan Pandangan Klien Yang Irasional Menjadi Rasional Dan Ilogis Menjadi Logis Menghilangkan Gangguan Gangguan Emosional Yang Merusak Diri Sendiri Seperti Rasa Benci Rasa Takut Rasa Bersalah Rasa Berdosa Rasa Cemas Rasa Was-was Dan Rasa Marah Sedangkan Tujuan Khusus Self Interest Self Direction Tolerance Acceptance Advanced Flexible Commitment Scientific Thinking Risk Thinking Self Acceptance Sedangkan Tujuan Khusus RIBT Adalah Self Interest Dimana Menciptakan Kesehatan Mental Termasuk Keseimbangan Emosional Pada Seseorang Terletak Pada Diri Sendiri Selanjutnya Self Direction Dimana Individu Yang memiliki Kesehatan Mental Yang Baik Akan Selalu Bertanggung Jawab Terhadap Dirinya Sendiri Selanjutnya Tolerance Dimana Counseling Disini Adalah Untuk Mendorong Dan Membangkitkan Toleransi Klien Terhadap Orang Lain Meskipun Ia Bersalah Selanjutnya Acceptance Advanced Concernity Yaitu Memberikan Pemahaman Yang Rasional Kepada Klien Untuk Menghadapi Kenyataan Hidup Secara Logis Dan Tidak Emosional Selanjutnya Flexible Dimana Mendorong Klien Agar Luas Dalam Bertindak Secara Intelektual Selanjutnya Komitmen Dimana Membangkitkan Sikap Objektivitas Dan Komitmen Klien Untuk Menjaga Keseimbangan Klien Dengan Lingkungannya Selanjutnya Scientific Thinking Dimana Berpikir Rasional Dan Objektif Adalah Tujuan Dari Konseling Rasional Emotif Berpikir Rasional Bukan Hanya Terhadap Orang Lain Tetapi Juga Terhadap Diri Sendiri Selanjutnya Resticking Dimana Mendorong Dan Membangkitkan Sikap Keberanian Dalam Diri Klien Untuk Mengubah Nasibnya Melalui Kehidupan Nyata Yang Terakhir Self Acceptance Dimana Penerimaan Terhadap Diri Sendiri Terhadap Kemampuan Dan Kenyataan Diri Sendiri Dengan Rasa Gembira Dan Senang Proses Dan Teknik Konseling Pada Konseling Rasional Emotif Behavior Therapy Ada Tiga Teknik Yang Digunakan Yang Pertama Teknik Kognitif Dengan Menggunakan Homework Assignment Latihan Asertif Mengajar Dan Memberikan Informasi Mendiskusikan Masalah Mempropagandakan Berpikir Ilminya Mengkonfrontasikan Dan Menantang Serta Modeling Yang kedua Teknik Emotif Dengan Menggunakan Asertif Adaptif Bermain Peran Atau Rural Playing Serta Imitasi Yang ketiga Teknik Behavioristik Dengan Menggunakan Reinforcement Serta Social Modeling Proses Konseling Dengan Teknik Kognitif Yaitu Dengan Cara Homework Assignment Teknik Yang dilaksanakan Dalam Bentuk Tugas-tugas Rumah Untuk Melatih Membiasakan Diri Dan Menginternalisasikan Sistem Nilai Tertentu Yang menuntut Pola Tingkah Laku Yang diharapkan Yang kedua Latihan Asertif Teknik Untuk Melatih Keberanian Konseli Dalam Mengekspresikan Tingkah Laku Tertentu Yang diharapkan Melalui Bermain Peran Latihan Atau Meniru Model-model Sosial Yang ketiga Mengajar Dan Memberi Informasi Teknik Dimana Konselor Bertindak Mengawal Konseli Untuk Dapat Membedakan Antara Pemikiran Rasional Dan Pemikiran Irasional Dan Memahami Asal-muasal Terjadinya Masalah Yang keempat Mendiskusikan Masalah Diskusi Dalam Konseling Kelompok Diarahkan Dengan Memanfaatkan Pengalaman Anggota Kelompok Untuk Mendukung Informasi Konselor Kelima Berpikir Ilmiah Mendorong Konseli Untuk Menguji Pandangannya Dengan Cara Meninjau Sebab-sebab Realita Emosi Yang terjadi Pada Dirinya Akibat-akibat Yang terjadi Dan Mungkin Terjadi Yang keenam Menkonfrontasikan Dan Menantang Konseli Diharapkan Dapat Menantang Dan Menghadapi Pemikiran Irasionalnya Yang ketujuh Modeling Mengarahkan Konseli Untuk Menata Dirinya Sendiri Dengan Cara Melihat Karakter Atau Kepribadian Seseorang Yang Kemudian Dapat Dimengerti Untuk Depedeman Proses Konseling Dengan Teknik Emotif Yaitu Dengan Cara Pertama Asertif Adaptif Teknik Teknik Yang digunakan Untuk Melatih Mendorong Dan Membiasakan Konseli Untuk Secara Terus Menerus Menyesuaikan Dirinya Dengan Tekah Laku Yang Diinginkan Yang Kedua Bermain Peran Atau Roller Playing Teknik Untuk Mengespresikan Berbagai Jenis Perasaan Yang Menekan Dalam Hal Ini Perasaan Perasaan Negatif Melalui Suatu Suasana Yang Dikondisikan Sedemikan Rupa Sehingga Konseli Secara Bebas Mengungkapkan Dirinya Sendiri Melalui Peran Tertentu Yang Ketiga Imitasi Teknik Untuk Menirukan Secara Terus Menerus Suatu Model Tingkah Laku Tertentu Dengan Maksud Menghadapi Dan Menghilangkan Tingkah Laku Sendiri Yang Negatif Proses Konseling Dengan Teknik Bihak Yolristik Yaitu Dengan Cara Yang Pertama Reinforcement Teknik Teknik Dimaksudkan Untuk Membongkar Sistem Nilai Dan Keyakinan Irrasional Pada Konseli Dan Menggantinya Dengan Sistem Nilai Yang Positif Dengan Memberikan Reward Atau Punishment Maka Konseli Akan Menginternalisasikan Sistem Nilai Yang Diharapkan Kepadanya Yang Kedua Social Modeling Teknik Yang Membentuk Tingkah Laku Baru Pada Konseli Teknik Ini Dilakukan Agar Konseli Dapat Hidup Dalam Suatu Modal Sosial Yang Diharapkan Dengan Cara Imitasi Atau Meniru Mengobservasi Dan Menyesuaikan Dirinya Dan Menginternalisasikan Norma Norma Dalam Sistem Modal Sosial Dengan Masalah Tertentu Yang Telah Disiapkan Oleh Konselor Demikian Pemaparan Kelompok Kami Tentang Rational Emotive Behavior Therapy Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Tentang Tentang Terima kasih.